Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di sore hari ini videonya tuh aku lagi beli bantal nih teman-teman di depan rumah aku suka banyak ya bapak-bapak yang lewat kemarin-kemarin adik ipar aku dan tetangga aku pada beli gitu harganya 15 ribuan gitu ya teman-teman jadi aku pengen gitu pas kemarinnya laginya tuh kebesokan harinya maksudnya lewat lagi si emangnya jadi aku beli gitu karena kebetulannya bantal-bantal aku udah pada lepek gitu banyak sih yang temen yang komen di videoku yang pada saat aku jemur bantal gitu ya udah bantalnya pada lepek katanya jadi ya udahlah aku butuh juga harganya murah juga ya teman-teman wow jadi punya bantal nah itu di bawah ada bantal lepek aku bawa kan aku kasihur juga bawaan abis jemur juga cuman gak aku rekam gitu bawa andi aku beli 4 sama bulingnya 1 aja ya teman-teman gak banyak ini sekitar berapa ya harganya serak 90 ribu 100 ribu 5 ribu gitu ya 105 ribu maksudnya oke teman-teman inilah bantal aku anakku juga pada suka nih punya bantal baru Alhamdulillah bisa kebeli walaupun yang murah-murah aja ya teman-teman oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe terima kasih teman-teman yang mau menonton video ini yang sudah subscribe juga yang baru menemukan channel youtube selamat datang di video ibu rumah tangga sederhana di desa di kampung pokoknya aku ucapin terima kasih banyak tanpa dukungan teman-teman aku bukan apa-apa ya teman-teman oke di video selanjutnya aku tuh habis panen kangkung gitu ya teman-teman Alhamdulillah udah bisa dipanen kangkungnya cuma gak sempet aku rekam gitu ya teman-teman pas ngambil pas metik kangkungnya gitu terkadang aku malu ya teman-teman sama kakak aku takutnya apa-apa di video gitu yaudah deh jadi aku gak sempet rekam nanti aja ya teman-teman kalau di kebun lagi gak ada kakak aku aku mau rekam ya teman-teman jangan bilang-bilang ya aku tau kenapa kakak aku tuh kadang suka bicara seperti itu ya katanya kayak selebritis aja jadi aku menghargai kakakku ya teman-teman gak semuanya aku rekam apa-apa aku rekam gitu sebenarnya beliau gak suka nonton youtube aku juga sih kayaknya ya karena dia itu jarang banget kayaknya buka-buka youtube gitu gak pernah kayaknya katanya sih gitu aku kadang sih bikin status di WA untuk mosting-mosting kangkung untuk jualan gitu jadi kadang kalau WA sih beliau suka lihat ya teman-teman tapi kalau youtube kayaknya enggak gitu jadi nanti aja ya teman-teman kalau kakak aku lagi gak kesawah aku mau rekam kadang kakak aku tuh tiap hari ya teman-teman ke sawahnya oke teman-teman selanjutnya ini aku udah bersih-bersihin ya tadi aku buangin si tangkai-tangkai yang menguningnya nah setelah itu tuh lanjut aku ikat-ikat gini nih teman-teman pakai tali bambu atau pakai karet juga bisa ya teman-teman tergantung mood aku nih kalau pengen sama bambu seperti ini boleh kadang pakai karet juga ya ini perikat masih 2000an gitu ya teman-teman tapi sebenarnya sih harusnya udah menaik gitu cuma yaudahlah aku anggap aja sambil sedekah gitu ya teman-teman karena nanti juga tumbuh lagi sih kangkungnya karena aku dipetik gitu ya pas ngambilnya nggak dicabut sama akarnya jadi nanti juga tumbuh lagi gitu oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku tonton sampai selesai ya bisa tulis di kolom komentarnya juga nih teman-teman siapa nih yang suka sama sayur kangkung orang Indonesia kebanyakan suka ya teman-teman sama sayur yang satu ini selain harganya murah juga mudah dijangkau ya dimana-mana di warung ada di pasar ada di supermarket juga ada ya teman-teman oke nah ini udah selesai pembersihannya lanjut aku mau ikat-ikat ya ketiketnya seperti ini aja sederhana banget ya oh ya teman-teman sebentar lagi ya memasuki bulan suci ramadhan nih sekitar satu mingguan lagi nah jadi pas bulan ramadhan tuh penjualan kangkung tuh meningkat ya teman-teman gak tau kenapa pas bulan ramadhan tuh sayur kangkung tuh suka banyak yang nyari tahun kemarin juga seperti itu ya teman-teman alhamdulillah banyak yang beli kangkungku jadi nih aku lagi sibuk banget ke kebun mau nanem lagi kangkung gitu masih ada lahan nih di tanah ada ipar aku mau aku memanfaatin ya karena dia tuh gak ada di kampung dia di Jakarta gitu jadi aku mau nanem kangkung di tanahnya ada ipar aku oke dan ini udah selesai ketiketnya aku mau cemplung-cemplungin kesini ke air bukan ke sungai ya teman-teman cuma di air satu ember gini biar si kangkungnya tuh seger-seger pas nanti pagi-pagi gitu dia jadi apa ya besar-besar gitu si tangkanya tuh bisa berubah gitu loh teman-teman ngegedean gitu dan nanti tuh di bawahnya di baskum ini dikasih air gitu biar bekas gitu ya nanti batangnya gede gitu dan ini aku beresin pekerjaan ini tuh malem-malem sekitar pukul 8 maleman gitu ya teman-teman nanti subuh juga diangkat gitu biar kering airnya gak ada gitu oke dan ini udah hampir selesai untuk pengikatannya dan pembersihannya dan ini ada yang kayaknya kurang gitu jadi aku mau tambahin si kangkungnya aku masukin semua aja deh daripada nyisa gitu ya teman-teman gak apa-apa gede satu ya teman-teman yang ini satu agak gede gitu gimana nih persiapannya teman-teman untuk menyambut bulan suci ramadhan udah pada beberes rumah untuk biar bulan ramadhan tuh gak terlalu capek ya teman-teman kalau aku sih nanti mau ngelap-ngelap kaca rumah sama nyuci gorden aja ya teman-teman jadi gak gak sebelum sebelum lebaran gitu ya nyuci gorden itu yang sering aku lakukan ya sebelum ramadhan teman-teman nyuci gorden atau jemur kasur nanti ya teman-teman oke lanjut di video selanjutnya tadi udah selesai ya untuk urusan si kangkung lanjut aku mau masak mie nih ini udah aku rebus miehnya dan telur dan ada sausin sausin hasil panen juga di kebun ya teman-teman alhamdulillah persayuran untuk tinggal di kampung mah alhamdulillah ya gak selalu beli gitu dan ini udah selesai ya tadi masukin ya gak sempet aku rekam nih teman-teman aku kasih saus bumbu-bumbunya dan gula pasir sedikit ya sayangnya sih belum gak pakai cabai rawit gitu karena gak ada ya teman-teman belum sempet aku beli juga oke enak banget nih di tempatku lagi hujan makan mie hujan-hujan makan mie enak banget mantul pokoknya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe share juga ke komunitas teman-teman atau ke media sosial teman-teman oke dan ini video pas subuhnya ya teman-teman kangkungnya udah menu-menu seger dan ini aku sempet pagi-pagi metik buah jeruk limau gitu di depan rumah gede-gede banget alhamdulillah oke sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton